halo halo apa kabar sahabat kicamania murai batu jumpa lagi di channel kami di channel kiofabitfarm oke teman-teman di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang murai batu yang sudah birahi ya teman-teman dan penyebabnya nah ikuti terus video ini sampai selesai agar kalian tidak salah mendapatkan informasi dari channel ini oke teman-teman terima kasih yang masih stay di video ini sebelum kita lanjut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semoga saya selalu dan juga saya doakan kalian murah rezeki dan dimudahkan dalam segala urusannya nah oke teman-teman kita akan membahas ciri-ciri murai batu yang sudah birahi dan penyebabnya ya teman-teman nah teman-teman ada beberapa ciri murai batu yang sedang birahi ya teman-teman birahi yang berlebihan ya teman-teman nah jika pada saat kalian merawat murai batu dan menemukan burung ini akan sering mematuk jeruji ya teman-teman jeruji kandangnya itu adalah salah satu ciri murai batu yang over birahi ya teman-teman yang biasanya murai batu itu terlihat jinak ya teman-teman bisa berubah menjadi galak kepada pemiliknya nah murai batu juga akan sering mengejar lawan ya teman-teman dan suka nebok ketika digantang ya teman-teman nah perilaku ini juga menjadi lebih agresif karena akan menyambar ke sana kemari ya teman-teman jadi murai batu ini tidak anteng ya teman-teman ya bisa dikatakan murai batu ini loncat sana loncat sini kalau misalkan ada ketika di trek ataupun digantang murai batu kalian akan selalu menabrak ruji ya teman-teman nah selain itu murai batu jadi suka mencabuti bulunya ya teman-teman ada beberapa resiko seperti mencabuti bulunya kalau kondisi birahinya parah ya teman-teman nah jika sudah parah maka bisa menyebabkan murai batu kalian ini bisa ngelowo dan kegacorannya menurun dan kerap menurunkan sayapnya ya teman-teman jadi itu adalah beberapa ciri murai batu yang overbirahi ya teman-teman nah teman-teman poinnya untuk mencegah murai batu overbirahi kalian harus mengetahui apa saja penyebab murai batu overbirahi ya teman-teman nah salah satunya yang paling umum adalah kamu ataupun kalian keliru memberi perawatan harian seperti jarang memandikan ataupun terlalu lama menjemurnya ya teman-teman nah selanjutnya pemberian extra fooding yang berlebihan seperti jangkrik kroto dan ulat hongkong dapat menyebabkan birahi murai batu bisa naik ya teman-teman ataupun meningkat nah begitu pula dengan pemberian multivitamin yang salah dan fur yang tidak cocok ya teman-teman tentunya dan bisa juga karena terlalu sering bertemu dengan lawan lawan sejenis juga sangat berpengaruh ya teman-teman nah mentalnya juga bisa drop ya teman-teman selain itu murai batu yang jinak juga akan birahi apabila terlalu suka digoda dengan menggunakan tangan ya teman-teman nah sebenarnya ya teman-teman birahi pada murai batu sebenarnya adalah bertanda kalau murai batu kalian ini siap untuk dikawinkan dengan lawan jenisnya hanya saja birahi yang berlebihan juga akan memberi dampak yang buruk teman-teman nah selain itu murai batu yang birahi juga tidak bisa diandalkan untuk perlombaan ya teman-teman dan kerap menjadi agresif ya teman-teman yang berlebihan nah jadi apa saja cara cepat untuk menurunkan murai batu yang birahi ataupun over birahi nah poinnya yang pertama anda harus kurangi pemberian ekstra fooding ya teman-teman nah selanjutnya jika sudah dikurangi pemberian jangkrik kroto dan juga yang dapat memicu birahi sehingga porsinya juga dikurangi atau dihentikan sama sekali atau kita nolkan dulu ya teman-teman untuk ekstra foodingnya nah langkah kedua kalian berikan cacing ataupun ulat bambu ya teman-teman jadi fungsi cacing dan ulat bambu ini hampir sama ya teman-teman ada beberapa pakan yang dipercaya bisa menurunkan birahi murai batu nah salah satunya adalah cacing ya teman-teman cacing tanah nah kalian bisa memberikan cacing kepada burung setiap hari satu ekor pada pagi hari dan juga sore hari ya teman-teman selain cacing kalian juga bisa memberikan ulat bambu yang tentunya kaya akan kandungan air ya teman-teman dan sifatnya yang dingin mampu menurunkan emosi murai batu yang sedang birahi berlebihan nah apalagi ulat bambu mengandung protein yang tinggi namun tidak sampai menaikkan birahinya ya teman-teman nah langkah selanjutnya adalah memandikan burung murai batu kalian pagi dan malam hari teman-teman jarang memandikan burung murai batu juga bisa menyebabkan over birahi nah oleh karena itu mandikan burungmu dua kali sehari yaitu pada pagi dan sore hari teman-teman kalau biasanya kalian sudah memandikan dua hari sekali ya teman-teman kalian bisa tingkatkan jadi dua kali sehari ataupun tiga hari sekali ya teman-teman dan teman-teman ada juga bahkan beberapa teman-teman kita yang senior ya teman-teman yang menyarankan untuk memandikannya pada malam hari ataupun mandi malam antara pukul 7 hingga 9 malam ya teman-teman jangan lupa untuk menganginkan burung kalian sampai bulunya kembali kering ya teman-teman nah teman-teman langkah selanjutnya adalah kalian harus mengurangi porsi penjemuran selain menambah porsi mandinya kalian juga harus mengurangi porsi penjemurannya ya teman-teman cukup 15-30 menit tiap harinya dan lakukan di bawah jam 8 pagi teman-teman ketika matahari belum terlalu terik nah jika tidak berefek juga mungkin kalian bisa menghentikan aktivitas penjemuran untuk sementara waktu teman-teman nah selanjutnya kalian harus memberikan terapi kandang umbaran ya teman-teman kalian juga bisa mengumbar murai batu kalian di kandang umbaran jika memilikinya teman-teman kalian bisa melakukannya 2 kali seminggu teman-teman dengan memindahnya ke kandang umbaran murai batu akan merasa lebih bebas bergerak sehingga birahnya dapat tersalurkan teman-teman nah pengumbaran untuk burung murai batu juga dapat menguatkan fisik secara bertahap teman-teman nah selanjutnya lakukan pengembunan teman-teman walaupun kalian sudah memendikannya 2 kali sehari tetap kita sarankan untuk melakukan pengembunan setiap pagi teman-teman embun pagi sangat disukai burung dan dapat membuatnya menjadi lebih stabil hanya saja teman-teman kalian sebagai pemiliknya harus bisa bangun pagi ya teman-teman tidak boleh molor ya teman-teman nah jika kalian ingin tahu manfaat pengembunan untuk burung murai batu kalian bisa klik di bagian kanan atas ya teman-teman klik saja nanti kalian akan otomatis masuk ke video tersebut oke kita lanjut langkah selanjutnya adalah masukkan burung lain ke dalam kandang teman-teman nah murai batu sebagai burung yang memiliki daerah teritorial murai batu akan sangat galak kepada burung sejenis ataupun burung lain ya teman-teman yang berada di sekitar sangkarnya agar birahinya menurun kalian bisa menguras tenaganya dengan memasukkan burung lain ke dalam kandang ya teman-teman ini sistemnya untul ya teman-teman kita cari burung yang bisa dibuat untulan dengan memasukkan burung ini ataupun burung lain emosi murai batu akan terlampiaskan ataupun tersalurkan ya teman-teman metode ini juga bisa kamu gunakan untuk mengembalikan mental murai batu yang habis kalah dalam perlombaan ataupun pertarungan ya teman-teman dengan mengalahkan burung yang kamu masukkan ataupun burung untul ini tingkat kepercayaan dirinya akan meningkat teman-teman nah itulah beberapa cara menurunkan birahi murai batu yang over birahi ataupun tips ini bisa dilakukan untuk murai batu jantan maupun murai batu betina ya teman-teman yang bisa kalian lakukan di rumah jadi kuncinya adalah melakukan perawatan secara rutin dan pemberian porsi makanan yang tepat itu adalah kuncinya ya teman-teman jadi kalian tidak boleh melakukan pemberian perawatan ini dengan asal-asalan jika burung kalian masih memiliki birahi yang berlebihan dan apabila kalian merasa kepalahan coba bawa ke dokter hewan terdekat ataupun teman yang lebih berpengalaman ya teman-teman untuk mendapatkan saran yang tepat ataupun mendapatkan penanganan yang tepat ya oke teman-teman semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua terima kasih saya Giova salam satu hobi salam sukses untuk kita semua salam kicau mania murai batu selamat menikmati